selamat menikmati dan saya banggakan yang saya cintai saya bersama dengan tim hukum saya Saudara Rahmat Riyadi S.A.M.H Saudara Awfal Arwafi S.H Saudara Gui Rangga S.H Saudara Ardik Putra S.H Saudara Raya S.H dan tim kita Nadia tadi saya dipanggil untuk diperiksa sebagai pelapor atau korban terhadap laporan saya kepada Saudari NM jadi saya sebut saja Saudari Nikita Mirzani Mawardi atau pemilik akun Nikita Mirzani Mawardi underscore 172 dan akun tiktok Nikita Mirzani Mawardi underscore 173 sebelum sampai ke sana apa barang bukti yang kami sajikan nanti disampaikan oleh Saudara Rahmat tapi sebelum saya menyampaikan beberapa poin saya ingin menyampaikan hal yang menurut saya harus saya sampaikan sebagai sebuah upaya untuk netralitas kesamaan pandangan di mata hukum kesamaan penanganan kesamaan statement apa itu saya ingin agar adik saya AKP Nurma Dewi sebagai kasih humas Polres Metro Jakarta Selatan Mbok janganlah tiap saat komunikasi yang dibahas dari sekian banyak kasus memang ada yang beliau sampaikan kasus-kasus lain maksud saya hampir setiap hari kalau ditanya media itu yang dibahas tetap bagaimana dengan progres laporan terhadap saudari Fadil Al-Fajar Bajidi dari saudari NM saya ingin dengar juga dari adik saya Nurma Dewi agar dia juga bicara bahwa hari ini disini juga ada public figure namanya Rasman Nasution yang melaporkan saudari Nikita Mirzani dan hari ini sudah dimintai keterangan dari saya sebagai pelapor atau korban jadi tolong besok teman-teman media juga omongin tanyain bagaimana perkembangan kasus laporan Razman terhadap saudari Nikita Mirzani terkait dengan pemilik akun Nikita Mirzani Mawardi underscore 172 dan pemilik akun tiktok Nikita Mirzani Mawardi underscore 173 jadi yang kita laporkan ini pemilik akun dan akun itu yang kita tahu adalah milik dari saudari Nikita Mirzani kadang-kadang sebentar tunggu dulu dong saya ngomong dulu dan akun ini kadang-kadang berubah orang yang ngomong itu jadi mama lemon kemarin saya lihat sudah ada sarung sudah seperti pejuang yang mungkin pejuang dimana itu saya gak tahu ada kacamatanya tapi saya menemukan juga bahwa dia langsung jadi itu saya minta agar adik saya Nurma Dewi juga omongkan perkembangan kasus ini karena ini juga dahsyat saya yakin ini baru bukan bahasa hukum pasti jamin saya yakin kau MM Nikita Mirzani tidak kebal hukum kau berurusan sama saya kemudian kemudian tadi juga saya sudah menerima surat dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan ini terkait dengan laporan Bapak Umar Bajide jadi kami sudah terima laporan maaf kami sudah buat laporan dan saya sebagai kuasa hukum dari Bapak Umar Bajide dan tim sudah menerima surat panggilan agar Bapak Umar Bajide juga diperiksa sebagai saksi atau korban dengan terlapor saudari Nikita Mirzani atau pemilik akun yang saya sebut tadi Nikita Mirzani mawardi underscore 172 dan Nikita Mirzani mawardi underscore 173 dua ini penting disampaikan dan saya berharap Pak Kapolres Metro Jakarta Selatan Bapak Kasa Reskrim dan Kanit agar ini on the track saya kalian tahu sifat saya saya akan bertarung terhadap sesuatu yang saya yakin benar maka saya akan tetap melakukan dan memperjuangkan hak saya tersebut untuk sampai diproses di Pradilami itu dari saya silakan dijelaskan rahmat tentang poin dan pasal yang saya laporkan silakan terima kasih terima kasih atas atensi dan waktu yang teman-teman berikan kepada kami baik untuk hari ini laporan yang tadi Pak Rasman sampaikan terkait dengan pasal-pasal itu ada empat pasal sebenarnya yang memang sebelumnya sudah disampaikan ketika kami membuat laporan awal yaitu tuduhan terhadap terlapor atau saudari NM itu pertama pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE jumto pasal 45 itu pasal 45 tentang ancamannya perbuatannya adalah seseorang itu dilarang mentransmisikan sebuah postingan yang di dalamnya mengandung unsur pitnah dan atau pencemaran nama baik dan kemudian ada pasal jumtonya juga pasal tambahannya yaitu pasal 310 dan 311 KUAP yaitu pasal pitnah juga sama kemudian postingan yang mana sebenarnya yang kami laporkan yang diduga mengandung unsur pencemaran nama baik saya pikir teman-teman juga mengetahui postingan yang mana karena memang postingan ini sangat viral sekali dan NM yang mana kita ketahui memiliki pengikut sangat banyak sekitar 17 juta dan pada waktu itu jangkauan instagramnya lebih dari penduduk Indonesia lebih dari 300 juta ya kan kan gitu artinya memang pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam postingan tersebut sangat membuat luka Pak Rasman sebagaimana tadi disampaikan dalam klarifikasi ataupun informasi yang disampaikan kepada penyidik kemudian bukti apa yang akan disampaikan ke penyidik sedikitnya tadi ketika diperiksa Pak Rasman menyampaikan ada enam video video yang disampaikan oleh Pak Rasman kepada penyidik videonya itu ada yang di upload pada tanggal 27 September ada yang di upload pada tanggal 3 Oktober tanggal 5 Oktober dan yang terakhir pada tanggal 7 Oktober jadi semua total ada enam video videonya berisikan apa videonya berisikan bahwa pertama saudara NM menyatakan dengan tegas sekali menjebut nama Pak Rasman di dalam video tersebut mengatakan bahwa Pak Rasman adalah orang yang tidak membayar pajak hal ini justru keliru karena informasi tentang pajak itu sebagaimana sudah diterangkan Pak Rasman pada preskon-preskon sebelumnya itu berkaitan dengan gedung Rasuna Opispa bukan kantor hukum Ranglohom atau Pak Rasman secara pribadi yang kedua tuduhan yang disampaikan adalah Pak Rasman bukan lagi seorang pengacara saya pikir ini dirinya sendiri pun tahu kalau itu tidak benar karena dia sering menyebut Pak Rasman adalah pengacaranya Fadel Bajide kan begitu artinya ini kan kontraproduktif dengan pernyataan-pernyataan dia sendiri kami tegaskan sampai dengan hari ini Pak Rasman masih sebagai pengacara bahkan tadi pagi mendampingi Fadel Al-Fajar Bajide dan tadi pagi juga mendampingi ataupun sidang di pengadilan agama Jakarta Selatan untuk perkara kami yang lain perkara kantor dan kemarin di hari Senin juga masih sidang di pengadilan negeri Jakarta Utara artinya tidak ada fakta yang menyatakan ataupun tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Pak Rasman Bas sebagai advokatnya itu dicabuk baru kemudian Nikita Ngerzani menyebutkan bahwa Pak Rasman pertama adalah orang yang miskin yang kedua dia mengatakan bahwa Pak Rasman bau mulut yang ketiga dia menyamakan atau mengupload meme Pak Rasman dengan kura-kura ninja dan membuat meme wajah Pak Rasman dengan tubuh yang kecil gitu dan itu membuat Pak Rasman merasa tercemarkan dirinya dan kemudian teman-teman itu tadi alat bukti yang kami serahkan kemudian ke depan kami sudah mempersiapkan alat bukti saksi yaitu dua orang saksi sudah diajukan tadi nama-namanya dan kemudian tadi sudah ada perbincangan ahli bahasa dan ahli pidana ITE yang selanjutnya akan diperiksa juga dalam perkara ini saya pikir dalam pasal 184 KUHAB ada sekitar lima alat bukti yang pada poin 183 mewajibkan dua alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi terduga pelaku tindak pidana ini sudah clear insyaallah kita sudah punya semua itu dan kita yakin perkara ini akan naik sidik dan juga sampai penetapan bersangka saya pikir itu pak terima kasih saya juga aprecia aprecia si pak aprecia Terima kasih.